Maka ilmu ini sampian diperintahkan untuk mencarinya, belajar, dijemput, ilmu ini tidak datang dengan sendirinya. Maka ilmu ini harus dijemput, belajar, duduk dengan orang alim, mengamalkan ilmunya Allah SWT, beradab baik di satu majlis, beradab baik terhadap orang yang alim-alim. Maka ilmu ini akan meresap masuk ke dalam tubuh sampian tanpa sampian semua pahami, tanpa sampian semua mengerti, tiba-tiba ilmu ini telah melekat dalam hati sampian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mohon Ihunya dikurangi sedikit Ihu dikurangi sedikit Yang tadi bagus, jangan dirubah Nah ini bagus Karena apabila nasib ke Youtube Nanti suaranya berantakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar manfaat Biar manfaatnya dirasakan orang banyak Ilmu ini sifatnya membimbing Ilmu ini sifatnya menunjukkan, mengarahkan menuju jalan Di mana Di dalamnya banyak turnya rahmat wal barakat Dan ilmu ini mempunyai kehususiaan Yang tidak dimiliki oleh majlis-majlis yang lain Apabila ilmu ini masuk ke dalam Diri seseorang Kemudian ilmu tersebut Berada di dalam hati Dan diamalkan ikhlas semata-mata Karena Allah Orang yang di dalamnya ada ilmunya Allah yang bermanfaat Itu adalah alamatnya orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi Itu adalah alamat Orang yang diangkat darajatnya oleh Allah SWT Serta dibedakan oleh Allah SWT dalam segala hal Doanya orang yang dekat dengan kusti Allah Allah akan gebulkan Kata Allah Kalau dia memohon kepada aku Maka aku akan gebulkan permohonannya Demikian pula Orang yang tertanam ilmunya Allah di dalam hatinya Akan timbul rasa takut kepada kusti Allah Akan timbul rasa waspada diri Dalam mengambil segala keputusan Dia sadar Dia tahu Dia mengerti Karena telah diberikan kabar Alik Allah SWT Di dalam Al-Quran Demikian juga Diberi kabar oleh kusti kajik Nabi Muhammad SAW Bahwa Sesungguhnya Allah SWT memperhatikan setiap perbuatannya Inna rabbaka labil mirsad Sesungguhnya Tuhanmu Allah SWT ini maha mengawasinya Pada saat seseorang mengamalkan ilmunya Allah Dengan penuh kesabaran Semuanya diberikan oleh Allah SWT Kekhususiaan Dan semuanya dibedakan Dibanding dengan orang-orang yang Tidak berilmu Jiwanya orang yang berilmu Dan mengamalkan ilmunya Allah SWT Diberikan tenang Diberikan keadaannya selalu bahagia Ilmu ini Diberikan kepada orang-orang Yang akan mendapatkan Kebahagiaan di dunia Kebahagiaan di alam akhirat Dan diharamkan ilmu ini Masuk ke dalam diri orang Yang akan mendapatkan kerugian di dunia Demikian juga kerugian di alam akhirat Maka ilmu ini Sampian diperintahkan untuk mencarinya Belajar Dijemput Ilmu ini tidak datang dengan sendirinya Ilmu ini Ilmu ini harus dijemput Belajar Duduk dengan orang alim Mengamalkan ilmunya Allah SWT Beradab baik di satu majlis Beradab baik terhadap orang yang alim-alim Maka ilmu ini akan meresap Masuk ke dalam tubuh Tadi Sehebat apapun Ancaman-ancaman Yang ada di depannya Allah berikan ketenangan Terhadap orang-orang yang dekat dengan Allah Iberi tendang Tendang ikuti Allah Karena rasa takut Begitu raja Ketusi Allah Maka Allah SWT Ikut serta Menenangkan hambanya Dan Allah yang mengurus Semua kekhawatirannya Kalau sudah Allah SWT Mengurus Segalanya itu gampang Makanya orang yang dekat dengan orang yang dekat dengan Allah Berhati-hati Jangan sampai-sampian mengganggunya Menyakitinya Jangan sampai-sampian ini menipunya Dia adalah kelompok Penguasa di muka bumi ini Kelompok penguasa di langit kelam Orang-orang soleh itu adalah Saifun Mujarratu bila ghamdin Dia adalah pedang yang terhunus Yang lepas dari sarungnya Dia adalah ni'mat Yang Allah SWT berikan Terhadap Orang yang ingin dekat dengan Allah Orang-orang soleh ini Mereka adalah ni'mat yang terbungkus Mereka adalah ni'mat yang terjaga Setiap orang yang datang kepadanya Akan menjadi tenang hatinya Bertambah keyakinannya kepada gusti Allah Bertambah Kenikmatannya dalam beribadah kepada Allah Makanya beda Ibadahnya orang yang dekat dengan Allah Dengan orang yang jauh dari Allah Itu berbeda Berbeda bukan dalam bilang rokaat Rukaannya Tapi berbeda Mutu dan rasanya Jadi pada saat seseorang mengamalkan ilmunya Allah Lambat laut Lambat laut Ibadahnya akan dirasakan menjadi ni'mat Ni'mat Jadi rasanya ibadah itu diberikan kenikmatan oleh Allah Mohon jangan ada yang merokok di majlis Mohon jangan ada yang merokok Terutama yang di belakang Terutama yang di belakang Jangan ada yang merokok Dilarang merokok di majlis Jadi sekali lagi Ilmu ini membuat orang menjadi beda Beda dalam segi darajatnya Beda dalam segi kenikmatannya Dalam beribadah kepada gusti Allah Diberikan Allah subhanallah ta'ala Perbedaan yang nyata Dibanding dengan orang-orang yang jauh Di dalam hatinya ilmunya Allah Allah menyatakan hal yang demikian Dalam Al-Quran Bagi mereka yang mempunyai rasa takut kepada Allah ta'ala Maka Allah ta'ala akan jadikan Akan berikan Akan persembahkan Dengan dua surga Surga pertama kelak di alam akhirat Menunggu Dengan kenikmatan-kenikmatan Di dalamnya Kenikmatan di dunia ini Dalam segi beribadah kepada Allah ta'ala Makanya sampai jangan heran Kalau orang ahli ibadah itu Orang-orang ahli lillah Orang-orang yang mengamalkan ilmunya Allah ta'ala itu Ibadah-ibadahnya itu diberikan ibadah yang berkualitas Ada yang sampai setiap malam Wiritanya sampai seribu rokaat Seribu rokaat Ini aja yang sholat tadi sama saya Isya Untung-untungan sholat ba'diatun Isya Betul tidak Ada yang sholat ba'diat atau tidak Ada yang belum sholat ba'diat Ada tidak Ada Bagaimana dengan seribu rokaat Apa tak buru sahabat ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Kubbul irsyad wal bilad Wa dakwah Beliau itu Gemar ibadah kepada Allah Asyik kerjaannya ibadah Kebala Allah ta'ala Masya Allah Sampai-sampai Nenek dari Habib Abdullah bin Al-Haddad Tidak tega melihat Habib ini kerjaannya ibadah Terus Ibadah Terus Sembayar Dikir Sembayar Dikir Tidurnya sedikit Nah Sudah ibadahnya biasa aja Nanti Oh iya iya Habib Abdullah bin Al-Haddad Demi menjaga perasaan keluarganya dikurangi Tapi begitu Di luar Ditingkatkan lagi oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad Masya Allah Assalamualaikum Beliau mempunyai kebiasaan Lebih dari 30 tahun Solat Di seluruh masjid terim Tidak tidur malam Ini contohnya Kalau umpama di tanggul Solat disini Dua rokaat Bacaannya panjang Nanti di masjid jami lagi panjang Di masjid mana lagi panjang Tidur malam Itu berjalan bertahan 30 tahun Model-model Ngari ya Lari ya para ngerok Jangan kan masjid dua Masjid situng lah para rop Betul tidak? Betul Kenikmatan yang sangat luar biasa Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud 45 tahun lebih Wudu isyak untuk subuh Tidak batal Ini tidak mungkin terjadi Kecuali dia tidak tidur malam Wudu isyak untuk Untuk Subuh selama 45 tahun Masya Allah Sampai diberikan Kehususiaan Al-Allah Ta'ala ini Orang kalau sudah mengenal Gusti Allah Ibadahnya diberikan Kenikmatan Al-Allah Ta'ala Habib Saleh pada waktu Beliau ini berkhaluah Menyendiri Di dalam kamar itu Membaca salawat Dalai al-khairat Quran Stigfar Dikir Berjalan waktu Ada yang mengatakan Sampai 3 tahun Ada yang mengatakan Sampai 7 tahun Habib Saleh berada Dalam halwa itu Merasakan Kenikmatan Yang sangat Luar biasa Adhwagaha Latazal Rasanya Dah hilang Itu semua berkat Ilmu yang ada Ilmu yang ada di dalam hatinya Dan pengamalan Dengan ilmunya Allah Subhanallah Ta'ala Maka dari itu Kita semua Harus tetap Semangat Untuk Menggali ilmunya Allah Ta'ala Jangan pernah Berputus asa Dengan ilmu ini Sampian akan Berbeda Daripada yang lain Berbeda dari Kututur katanya Berbeda dalam Pembicaraannya Berbeda dalam Banyak hal Makanya Ilmu ini Diberikan Allah Subhanallah Ta'ala Khusus Untuk orang Yang akan Mendapat Kebahagiaan Di dunia Kebahagiaan Di alam Akhir Di alam Akhir Dan Kehususiaan Sampian Hadir di majlis Pada Malam ini Pada saat Sampian Keluar Dari rumah Sampian Penuh dengan Keikhlasan Penuh dengan Kesungguh-sungguhan Penuh dengan Keistiqomahan Tujuannya Satu Untuk Belajar Ilmunya Allah Maka Allah Akan Gampangkan Jalannya Sampian Menuju Sorga Allah Salah Kaya Tabisah Bihilman Yassal Allah Lahu Bihitari Khamil Jannah Barang Siapa Orang Yang Berjalan Keluar Dari rumah Tujuannya Mau hadir Pengajian Duduk Ke majlis Maka Allah Akan Gampangkan Jalannya Kelak Menuju Surganya Allah Amin Ya Rabbal Dan hadirnya Sampian pada malam ini Diberikan Kehususiaan lebih baik Daripada sampian itu Solat seribu rokaat Lebih baik Daripada solat seribu Seribu rokaat Ya Sebagaimana Sabda Rasulullah Hadirnya seseorang Kepengajian Hadirnya orang ke majlis taklim Itu lebih baik Dibanding solat Seribu rokaat Masya Allah Tapi hadirnya dengan adab Dengan akhlak Duduk Sakinah Jangan bersuara Pandangan tetap Kedepan Didengarkan Diamalkan Jangan membuat gerakan Gerakan yang aneh-aneh Karena itu Penyebab utama Terhalangnya Ilmu masuk Kedalam diri murid Lebih baik Daripada seribu rokaat Lebih baik pula Berkunjung kepada Seribu orang sakit Seribu orang sakit Wahuduru Cuma menunggu Ilmu tidak akan Mungkin bisa Masuk ke dalam Diri sampian Kalau sampian Tidak mau usaha Nah usaha ini Belajar terhadap Orang yang alim-alim Duduk Berhadapan Dengan sanat Ilmu yang jelas Jangan Jangan sampai Belajar kepada Bapak Kiai Google Nah ini yang repot Karena Misionaris Orang-orang yang Ingin menghancurkan Islam ini Berusaha Untuk Mencampur Adukkan Segala ilmu Yang ada Di dalamnya Sehingga Sampian tidak bisa Membedakan Mana yang hak Dan mana yang batu Belajar Berhadapan dengan Guru Belajar Duduk Langsung Dengan orang alim Maka Sampian akan Mendapatkan Pancaran-pancaran Cahaya ilmu Di dalamnya Mudah-mudahan Kita semua Mendapatkan Kemerekahan Di dalamnya Dan mendapatkan Pancaran-pancaran Ilmu Amin Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Amin Amin